selamat menikmati sore hari ini kita akan menyaksikan final antara Gata, Gading Tataan Legend berhadapan dengan Fortuna Natar dimana sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan final sebelum itu mari kita bersama-sama menyaksikan dulu ketua panitia atau ketua pelaksana daripada pertandingan sayembaran negara Ratu Legend ini ya silahkan bersama saya yang sudah tidak asing lagi bersama saya sudah ada Pak Gunadi disini ya Pak Ketua gimana hari ini kita akan melaksanakan pertandingan final tapi sebelum pertandingan final berlangsung kita akan melaksanakan pertandingan exibisi ataupun fun game antara seluruh manajer U40 dan juga negara Ratu Legend ataupun tuan rumah sendiri untuk pertandingan ini sendiri maksud dan tujuannya dilaksanakan sayembaran negara Ratu Legend itu seperti apa Pak? yang pertama kami ingin memperkenalkan tim negara Ratu Legend yang memang baru terbentuk belum ada satu tahun di bulan November kita terbentuk tanggal 12 November dan baru mau satu tahun di dua bulan lagi iya di November nanti tujuannya ingin memperkenalkan negara Ratu Legend ke masyarakat luas ya betul ini kan pertandingan kurang lebih berjalan hampir dua bulan ya lumayan perjalanan panjang untuk event-event pertandingan untuk kedepannya sendiri negara Ratu Legend ini apakah ini akan menjadikan ajang tahunan ataupun hanya sekali saja seperti apa untuk kedepannya? ya ini kan persiapan langkah awal kami jadi kedepannya insya Allah kami akan mengatakan Open Purnamen Open yang memang khusus untuk legend iya karena memang kita ini legend jadi untuk Suratu Rahmi sesama komunitas legend yang ada yang memang mantan-mantan pemain ya yang pernah berjaya di masanya ya betul-betul jadi bisa bersuratu rahmi iya betul memang momen ini merupakan ajang Suratu Rahmi antara sesama pemain-pemain yang memang dulunya pernah bermain bersama sekarang udah pada berpisah jadi mempertemukan lagi di ajang sepak bola ya baik pemerintah pencinta olahraga sepak bola dimanapun anda berada demikian tadi bincang-bincang saya bersama ketua pelaksanaan ataupun ketua panitia daripada sayembara negara Ratu Legend ini Pak Gunadi terima kasih mudah-mudahan sukses untuk event hari ini dan untuk kedepannya pelaksanaan sayembara negara Ratu Legend akan terus eksis dan akan terus berlangsung baik pemerintah pencinta olahraga sepak bola dimanapun anda berada demikian tadi bincang-bincang saya bersama ketua panitia nanti kita akan bersama-sama menyaksikan pertandingan partai puncak final antara Fortuna Natar FC berhadapan dengan Gata FC dan sebelum pertandingan final akan ada fun game atau pertandingan ekshibisi antara Tuan Rumah Negara Ratu Legend akan berhadapan dengan seluruh manajer manajer U40 baik pemerintah pencinta olahraga sepak bola dimanapun anda berada jangan lupa menu bola lampung IG menu bola lampung dan Facebook menu bola lampung jangan biarkan menuah tanpa cerita salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati yang akan berhadapan dengan pemerintah pencinta olahraga Tuan Rumah Negara Ratu Legend telah berlangsung dan kali ini nampaknya bola dikuasai pemain dari tim manajer penampaknya penampaknya negara Ratu Legend dan kali ini surah hakim kita nantikan penampaknya pelakutan bola ini penang pemain dari manajer FC penampaknya masih tenang-tenang pemain belakang dari manajer FC kali ini umpan pendek terang-terang kuasai bola antang siapa yang akan ditujui sana umpan ketengah pendekannya surah hakim kita nantikan cepat sekali surah hakim dibayang-bayang oleh 23 pemain dari manajer FC kali ini umpan belakang ke arah kanan kembali kita nantikan masih umpan ketengah pendekannya nomor punggung 11 kita nantikan nomor punggung 11 cross cukup manis kita nantikan namun masih dapat dimuntahkan oleh penjaga gawang dari manajer FC tadi sehingga pola keluar meninggalkan lapangan dan kali ini terjadilah tendangan gawang saja kita nantikan nampaknya terjelah tendangan penjuruh untuk tim kesebelasan dari negara ratu legend dan kali ini nampaknya tendangan penjuruh akan dilakukan oleh pemain depan dari negara ratu legend masih tata pola dengan rapinya pemain depan dari negara ratu legend rancang akan mundur satu-dua lakukan sudah namun nampaknya kalian salah umpan dan kalian kandas di kaki pemain dari manajer FC kali ini masih suruh edi tenang-tenang kuasai pola umpan ke depan ke depan rekan nomor 13 masih nomor 13 umpan ke depan ke depan rekan kembali kita nantikan masih nomor 19 bukan sesama dengan rekan nomor 13 kali namun lagi-lagi diambil pemain dari negara ratu legend kali ini cepat sekali memasuki di arah pertahanan kotak final sudah namun lagi-lagi masih dapat dipatahkan oleh pemain dari manajer FC kali ini dan nampaknya kali ini pola keluar meninggalkan lapangan dan lagi-lagi terjadilah tendangan penjuru untuk tim kesebelasan dari negara ratu legend dan kali ini tendangan dilakukan oleh pemain depan dari negara ratu legend laku sudah cukup manis kita nanti surah akib di sana masih putar ke arah kanan kembali kita nantikan crossing ke depan kita nanti masih putar putar ke depan namun dia oleh surah etik pemain dari manager FC tadi dan kali ini surah ayuk namanya yang terjadi kali ini penjaga kawang dari manajer tadi keluar dari sarangnya dan langsung menyelamatkan bola dari daerah yang cukup berbahaya tadi dan kali lagi-lagi surah akib pemain dari negara ratu legend mencoba kuasai bola namun dihalang dari manajer kali ini dan kali ini bola disaku oleh penjaga kawang dari manajer FC dan kali ini pemain dari manajer FC nomor tenang-tenang kita nanti dibayang-bayang oleh pemain dari negara ratu legend namun kali ini dipatahkan kembali oleh pemain dari negara ratu legend namun kembali diambil pemain dari manajer kembali kita nantikan nomor peser AI disana kita nantikan masih tangan tercerai umpah terapet ke depan maksudnya namun apa yang terjadi kali ini lagi-lagi kandasi kaki pemain belakang dari negara ratu legend kali ini dan kali ini masih pemain dari negara ratu legend terang-tenang kawasan pola umpah ke tengah pada rekan maksudnya namun kandasi kaki pemain dari manajer kembali namun lagi-lagi kali ini diambil pemain dari negara ratu legend kembali masih seracan berkata sama denger rekannya nomor punggung 56 kali ini masih tenang-tenang nomor punggung 32 dari negara ratu legend umpah ke depan kepada rekannya nomor punggung 12 cepat sekali kita nantikan surat iwan nampaknya cepat sekali kita nantikan masih surat iwan terang-terang kawasan pola manajer tadi keluar dari sarangnya dan lagi-lagi menyelamatkan bola dari daerah pertahanan tadi dan kali ini surat i pemain dari manajer tenang-tenang kawasan pola umpah mundur belakang berkata eddy masih surat eddy kersisah denger ayat nomor punggung 7 umpah ke depan kembali berkanya di bayang-bayang 2-3 pemain dari negara ratu umpah ke depan cukup manis kita nantikan berbahaya sekali namun nampaknya disak terlalu keras umpah yang dilucurkan oleh pemain depan dari negara ratu sehingga diambil oleh penjaga kawang dari manajer fc kali ini dan kali surat eddy tenang-tenang pemain dari manajer fc bayang-bayang oleh pemain pemain namun nampaknya dipatahkan oleh pemain dari negara ratu nomor punggung 13 kali ini namun lagi-lagi kandes dikagi pemain dari manajer nomor punggung 11 kali ini lagi-lagi kandes dikagi pemain dari negara ratu lezen kita lantikan cepat sekali nomor punggung 13 kita lantikan apa yang terjadi lagi-lagi penjaga kawang dari manajer fc keluar dari sarang untuk menyelamatkan bola dari serangan yang dipangun oleh pemain dari negara ratu lezen kali ini dan kali ini serangan dipangun oleh surat pemain dari manajer fc kali ini nomor lagi-lagi dipatahkan oleh pemain belakang dari negara ratu lezen nomor punggung 30 tadi dan kali namun lagi-lagi disapu saja oleh penjaga gawang dari manajer fc tadi dan kali ini kembali masih pemain dari manajer fc nomor punggung 11 umpan terangkut kedepan nomor punggung 11 maksudnya namun lagi-lagi kandes serangan pemain dari negara ratu lezen kali ini dan kali ini masih serangan terang-terang kuasai bola umpan kedepan kepadarkannya masih pemain dari negara ratu lezen namanya di bayang-bayang nomor punggung 11 dari manajer fc namun masih dikuasai sebenarnya pemain dari negara ratu lezen kali ini umpan terangkut kedepan di bandara serangan maksudnya namun nampaknya kandes di kaki nomor punggung 13 dari iya kali ini lagi-lagi saudara ayat nomor punggung 7 dari manajer fc bersama dengan kandes edi nomor 19 kali ini masih di bayang-bayang satu pemain pemain dari negara ratu lezen kali ini masih tenang orang surah edi kali ini umpan pendek saja kepadarkannya 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 nomor punggung 8 umpan mundur kebelakang kepadarkannya surah ayat kita nantikan mas surah ayat kali ini diambil ayat surah akhir pemain dari negara ratu lezen umpan kedepan nomor punggung 13 berbahaya sekali memasuki di era pertahanan kotak penyel namun lagi-lagi penjaga gawang surah ang tadi cukup cepat untuk menghati siah basi bola sehingga selamat kembali di era pertahanan dari manager FC kali ini dan lagi-lagi serangan paling dipanggung dari pemain dari manager FC nomor punggung 8 nomor punggung 8 nomor 96 dari negara namun masih dikuasai pemain dari manager kali ini umpan lebar kiri nampaknya masih cepat pemain depan dari manager FC nomor 11 kembali dikuasai pemain dari manager nomor punggung namun nampaknya kali ini melintir ke arah kiri diang gawang yang dikawal suara raja nampaknya dan kali ini kembali dari negara ratu lez surah guna di lang kuasa yang boleh dibayang nomor punggung dari manager masih di kuasa sebenarnya surah guna di putar putar sebentar hancang siapa yang kawati di di sana umpan lebar ke arah kiri nampaknya masih pemain dari negara ratu lez 96 kali ini masih nomor 13 umpan teranggap ke depan cukup manis surah akim namun nampaknya terperanggap pemain depan dari negara ratu lez surah akim tadi sehingga kalian terjadilah tendangan bebas tentunya untuk tim keselesaian dari manager FC dan kali ini nampaknya umpan kepadakan surah ay nampaknya nasi surah ay meninggalkan lapangan dan kali ini terjadilah lemparan ke dalam lemparan ke dalam belakang surah ay pemain dari manager FC kali ini umpan kepadakan surah dimaksud namun karena jika surah akim kita nantikan cepat sekali surah akim masih nomor 13 dari negara ratu lez masih di arah pertahanan kita nanti cukup berbahaya tembak langsung mulut kita ngapain terjadi kita nantikan iya nampaknya gol rupanya sama pemain depan dari negara ratu lez tadi nampaknya membuahkan hasil dan meropek ke tiang kawan yang dikawal oleh surah akim menjaga kawan dari manager FC sehingga kali berubah kebentukan tentunya menjadi 1-0 untuk tim kesebelasan dari negara ratu lez dan kali kembali di titik tengahkan dan dihadapi oleh 2 pemain dari manager FC nomor punggung 19 sana lakuan sudah masih pemain dari manager FC nomor punggung 13 terang terang kesebelah umpan mundur ke belakang berdarkannya sana masih kali ini surah eddy nomor punggung 19 dari manager FC nampaknya terang kesebelah dibayang bengkel nomor punggung 13 dari negara ratu namun masih kembali kita nantikan namun lagi dipatahkan kembali diambil oleh pemain dari manager FC kembali nomor punggung 11 umpan terang kembali oleh pemain belakang dari negara ratu lesen surah can mencoba umpan kembali Iwan masih terang nampaknya kita nanti masih surah Iwan berbahaya sekali lagi 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 tembakan yang diluncurkan oleh leser akim dengan kaki kirinya tadi dapat merombek ketiang kawal yang dikawal leser menjaga keuang dari manager FC tadi sehingga lagi-lagi berupa kedudukan menjadi 2-0 tentunya untuk tim kesebelasan dari negara ratu lesen luar biasa pemain-pemain dari negara ratu lesen lakukan kerja sama yang cukup akurat nampaknya dan kali ini kembali bola sudah sudah titik tengah dan di di adab oleh pemain dari manager FC namun nampaknya kandas kembali di kaki pemain dari negara ratu lesen surah iwan bekerja sama dengarkan surah kunadi kita nantikan masih surah kunadi nomor 21 dari negara ratu lesen di bayang bayang di surah ayo umpan melebar ke arah kanan kebenarnya nomor 96 kali ini masih terang nomor 96 umpan ke tengah kembali kembali surah kunadi masih putar putar kembali umpan melebar ke arah kanan kembali surah pilih kenap apanya kita nantikan umpan terobos ke depan namun terlalu keras umpan yang diluncurkan dari negara ratu lesen tadi sehingga kali ini diambil dari pemain dari manajer kembali dan nomor 98 dari manajer eddy kita nantikan masih pemain dari nomor 13 kali ini masih putar kembali nomor 10 umpan mundur ke belakang kembali 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 nomor 13 kali masih terang nomor 13 umpan ke tengah nomor 6 kali dibayang oleh surah pilih namun masih di pasis penuh nomor pukul namun terobos ke depan cukup manis nomor pukul di sana namun lagi lagi dipatahkan oleh surah cam pemain belakang dari negara ratu lesen kali ini dan surah pekerjaan dengan rukanya riwan nampaknya namun nampaknya kali di pola keluar meninggalkan lapangan dan kali ini lepar dari ke dalam baga dilakukan nomor 15 dari manager mc4 pedek kembali nomor 24 masih nomor 24 ke depan kembali kembali nomor 15 nomor nomor namun nampaknya kembali nomor 19 dari mc4 menengar nomor 26 dibayang oleh pemain dari negara ratu lesen memasuki tembak orang mulut yang cukup manis namun nampaknya dipeluk oleh penjaga kawar rohadi tadi manajer fc kali ini empat terus kembali dari nomor 13 maksudnya namun lagi dipatahkan oleh foment melakum dari negara ratu lesen kali ini dan kali nomor 13 dari negara ratu lesen cukup mendengarkan soro iwan dibayang oleh buah soro eddy anak banyak peluat yang telah bermuni bertanda berakhirlah surat permainan dibapak yang pertama ini dengan score masih tetap 2 kosong untuk tim kesebelasan dari negara ratu lesen perbandingan di bawak yang ketua akan segera berlangsung apanya kali ini bola sudah di titik tengah akan kembali dan kali ini dihadap oleh 23 pemain dari manager fc nampaknya dan sekali lagi kami informasikan kepada tim kesebelasan dari kata fc dan juga tim kesebelasan dari fortuna agar segera bersiap-siap dan untuk tim kesebelasan dari gata wfc kami harapkan untuk menempati tempat di sebelah kanan podium ataupun tenda dan untuk tim kesebelasan dari fortuna di sebelah kiri podium ataupun tenda ya ya kali ini kembalinya nampaknya pertandingan telah berlangsung kembali nampaknya kali ini bola kembali kekuasa pemain dari manager nomor punggung 14 nampak sesama dengan rekan nomor punggung 6 ramahnya umat terobes ke depan padarkannya maksudnya namun apanya dipatahkan oleh pemain dari negara ratu lezen kembali dan kali ini bola keluar meninggalkan lapangan dan panjang lebar ke dalam belakang dari surah ayy pemain dari manajer tadi kita nantikan masih pemain dari manajer surah ayy terang terang di bayang dari pemain dari negara ratu lezen namun masih pemain dari manajer nomor punggung 14 kembali masih nomor punggung 14 kembali kebelakang berdari maksudnya namun namanya kandah di kaki pemain dari negara ratu lezen namun bola keluar meninggalkan lapangan dan lagi-lagi terjadilah lempar ke dalam kali ini nomor punggung 4 dari manajer akan mencoba melakukan lempar dalam ancak lakon surah umpan pendek sejak berdari nomor punggung 7 dari manajer kali ini umpan ketengah kebedarkannya nomor punggung 18 surah ang namanya kali ini umpan ketengah kembali namun kandah di kaki surah aktif namanya lagi-lagi diambil oleh pemain dari manajer kembali umpan tropis ke depan padarkannya nomor punggung 9 kali ini masih nomor punggung 9 dari manajer pekerja siapa dekat surah ang nomor menelintir kearahkan tiang gawang yang dikawal oleh surah sehingga kali ini polak menikalkan lapangan dan hanya mengakibatkan tendangan gawang saja dan kali ini nampaknya surah akan mencoba melakukan tendangan gawang ancang surah lakukan sudah umpan kebenaran kacau penanti maksudnya namun kali ini kandah di kaki nomor punggung dari manajer tembak langsung ke depan namun nampaknya masih melintir 3 meter dari arah kanan tiang gawang yang dikawal surah kembali dan laki-laki yang terjadilah tendangan gawang saja untuk tim kesebelasan dari negara ratu legend ya kali ini nampaknya tendangan gawang dilakukan oleh penjaga gawang dari negara ratu legend umpan ke depan ke depan kembali ke tanah ke cepat sekali namun nampaknya kali ini masih melintir 1 meter dari arah kanan gawang yang dikawal oleh surah rohadi dan kali ini bolak keluar meninggalkan lapangan dan lagi-lagi terjadilah tendangan gawang saja untuk tim kesebelasan dari manager FC dan kali ini tendangan melakukan oleh penjaga gawang surah rohadi umpan pedek sejak penjaga surah ayat masih putar putar sebarang surah ayat dibayang oleh 2 pemain dari manager dari negara ratu legend kali nomor ke depan nomor ke 14 dari manager mencoba nomor 11 nomor 13 masih terang nomor 13 kali ini nomor ke depan kembali ke nomor 11 namun nomor 19 kali ini masih ke depan nomor 23 mutar putar pemain dari manager kali nomor 6 nomor ke 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 kembali ke ke namun kali ini dipatahkan oleh pemain lakang dari manager dari negara ratu legend namun kembali di kose dari manajer kembali kali ini mempah tropis kedepan namun nampaknya tidak ada satu pun kawan yang berada di sana sehingga kali dipulak menikalkan lapangan dan lagi-lagi terjadi tentangan gawang saja untuk tim kesebelasan dari negara ratu legend dan nampaknya kali ini surajan penjaga kabar dari Nekarara tulis senakan mencoba melakukan tendangan gawang tata pula dengan rapinya ancang-ancang siapa yang akan ditujui sana monceng mundur 12 laka lakukan sudah umpan lebar ke arah kanan kepada rekan surat guna di nampaknya masih surat guna di terang-terang saya boleh dibayai-bayai oleh nomor punggung tiga dari manajer kali ini umpan terobat kedepan kepada rekannya nomor punggung 12 nasinya namun apanya dipatuhkan dari pemain dari manajer FC kali ini dan kali ini masih pula dipasih oleh pemain dari dari manajer nomor punggung 8 nampaknya masih terang-terang nomor punggung 8 umpan terobat kedepan kepada rekannya namun lagi-lagi dipatahkan oleh pemain belakang dari Nekarara tulis senakan Iwan kali ini dan kali ini surat Iwan mencoba membangun cerangan pekerja siapa dengarkannya nomor punggung 13 nampaknya kali ini masukkan mulut belakang dari surat film nanti surat film yang telah kuasif oleh nomor punggung kedepan namun lagi-lagi kandas dikaki pemain dan kembali dikosero surat film namun lagi-lagi dipatahkan oleh pemain dari manajer kembali dan kali ini kandas kembali surat keempat terobat kedepan nomor punggung 12 di sana namun kali ini pasti nomor punggung kandas dikaki surai pemain dari manajer kembali kita nanti kandas kembali kandas kembali kandas kembali kandas kembali kita nantikan membetul pemain kembali dikosero pemain dari Nekarara tulis senakan sekali namun lagi-lagi dipatahkan kali ini surat Iwan nampaknya namun lagi-lagi pembalikan dari pemain dari manajer FC kembali dan kali nomor punggung 13 mencoba membangun serangan umpan lebar karakangan namun nampaknya bola keluar meninggalkan labangan dan kali ini lebar pemain dari Nekarara tulis senakan curah umpan pendek sutipan dari kandas masih pemain dari Nekarara tulis sen mencoba kuasa bola dibayang-bayang nomor punggung 6 dari manajer FC kali ini umpat terobat kedepan pada kandasnya nomor punggung 12 masih nomor punggung 12 zaman lagi-lagi diambil oleh pemain dari manajer FC kali namun kembali diambil seolah pemain dari Nekarara tulis sen kembali masih terang-terang pemain depan dari Nekarara tulis sen seorang Iwan mencoba kuasa bola ancang-ancang umpan terobat kedepan pada kandasnya namun terbanyakan terperangkap offset pemain depan dari negara tulis sen tadi sehingga kali ini terjadilah tendangan bebas tentunya untuk tim kesebelasan dari manajer FC dan kali ini ini tendangan dilakukan oleh surat pemain dari manajer FC umpan depan pada kandasnya nomor punggung 13 kali ini masih tangan nomor punggung 13 umputar-putar umpan mundur kembali pada kandasnya nomor punggung 13 umpan mundur kembali pada kandasnya manajer kali ini terang-terang surat umpan kedepan kembali pada kandasnya surah ayin apanya dibayang-bayang pemain dari negara ratu lesen kali namun kali ini masih dikwajah kali ini diambil oleh pemain dari negara ratu lesen ancang-ancang ngelakukan sudah cukup manis kita nantikan nomor punggung 13 sana namun namanya terlalu keras datangnya sekalian kembali dikwajah oleh pemain dari negara ratu lesen kembali masih pemain ke depan cukup manis namun kali ini penjaga gawang cura rohadi dari manajer FC tadi keluar dari sarangnya dan kali nomor punggung 13 dari manajer FC mencoba membangun serangan dengan rekan-rekan nomor punggung 13 umpan masih putar-putar semenang-rekan mendengarkan nomor punggung 6 umpan mundur ke belakang dari nomor punggung 13 masih nomor punggung 13 umpan melebar ke arah kanan ke arah kanan nomor punggung 14 kali ini bisa mendengarkan nomor punggung namanya tanggal nomor punggung dari manajer FC kali umpan terobos kedepan pada kandangan nomor punggung tiga kali ini umpan namun kali ini kembali masih dikwajah oleh pemain dari manajer FC umpan keterobos ketengah ke arah kanan namun kali ini diambil oleh penjaga kawang surat dan pemain penjaga kawang dari negara ratulasi kali ini dan kali surat keguna di telang-telang kuasa bola umpan lebar ke arah kanan pada kandangan surat Iwan pemain terhandal dari negara ratulasi kali ini nomor punggung 11 kali ini masih terang-telang surat Iwan putar-putar semenang-umpan masih kuasa surat Iwan umpan terobos kedepan pada kandangan nomor punggung 13 masih pemain dari negara ratulasi namanya mencoba kuasa bola dipayang-penggalan nomor punggung 15 dari manajer FC namun nampaknya kali ini dipatahkan oleh pemain belakang dari manajer FC dan pola-penggalan meninggalkan lapangan dan kali terjadilah tendangan gawang saja Oh nampaknya terperangkap pelanggaran salah satu pemain dari negara ratulasi tadi dikali terjadilah tendangan bebas rupanya untuk tipis jelas dari manajer dan kali ini manajer FC mencoba kuasa bola tenang-tenang pemain depan dari manajer FC umpan terobos kedepan berkanya nomor punggung enam kali nomor punggung 64 terobos kedepan berkanya nomor punggung 11 kembali namun disapu saja oleh pemain belakang dari negara ratulasi tadi dan kali ini bola keluar meninggalkan meninggalkan lapangan dan kali ini nomor punggung 11 dari manajer FC akan mencoba melakukan lemparan kejalanan masih timbang-timbang nomor punggung 11 kali ini ancang-ancang siapa yang akan dituju di sana laguan surah umpan kedepan berkanya nomor punggung 13 masih nomor punggung 13 lebih banyak-banyak pilih pemain belakang di negara ratulasi namun masih dikuasai serangan pemain dari manajer FC bersama dengan kancor air kita nantikan umpah terobos kedepan serai disana berbahaya sekali memasuki dia disaku saja oleh pemain belakang dari negara ratulasi dan ganti dan kali ini kembali dikuasai serangan pemain dari namun diambil telepon nomor punggung 12 dari negara ratulasi umpah terobos kedepan cukup manis kita mencoba berbahaya sekali pemain depan dari negara ratulasi nomor punggung yang kali ini memasuki daerah pertahanan baterai langsung tebak masuk ke mulut gol lagi-lagi tembakan yang dilujurkan oleh pemain depan dari negara ratulasi tadi memang cukup gitu sekali sehingga kali ini lagi-lagi robek kembali itu yang kawangnya kita oleh penjaga kawang dari manajer FC dan kali ini berupa kedudukan tentunya menjadi 3-0 untuk tim keseberasan dari negara ratulasi iya kembali nabanya pola kali ini dihadapi oleh pemain dari manajer kembali masih pemain dari negara dari manajer FC nomor punggung 7 serai nabanya umpan mundur ke belakang benarkannya nomor punggung 18 raang nabanya masih serai nabanya bergerak bersama dengan rekannya nomor punggung 8 putar-putar sebenarnya nomor punggung 8 umpan mundur ke belakang benarkannya serai nabanya terperangkap menjadi 10 nomor punggung 8 dari manajer FC tadi dan kalinya tendangan berbasakan dalam nomor punggung 12 dari negara ratulasi iya umpan pendek sejak benarkan serai iwan masih terangkan nabanya serai iwan umpan mundur ke belakang benarkannya nomor punggung 12 kembali kali ini serai iwan proses ke depan cukup panis kita ngerti kan namun dihalas saja oleh saudara Aang komen belakang dari manajer FC dan kali ini kembali diambil oleh pemain Anak banyak kandes kembali di kaki pemain dari Manager FC nomor punggung 14 Nasih nomor punggung 14 dari manager FC Terang-terang kuasih bola umpan tropis ke depan Maksudnya namun kandes di kaki pemain belakang Dari negara Ratu Legend kali ini dan kali ini masih pemain Dari negara Ratu Legend nomor punggung 32 Terang-terang kuasih bola dibayang-bayang Nomor punggung 3 dari manager umpan tropis Kedepan namun lagi dipasangkan oleh pemain dari Manager FC nomor punggung 14 Kali ini dan nasih nomor punggung 14 Sama dengar kandes nomor punggung 6 kali ini Masih nomor punggung 6 pekerja saya mendengarkannya Nomor punggung 13 umpan tropis ke depan namun Lagi-lagi dihalau oleh pemain dari negara Ratu Legend kembali namun kembali dikosih oleh Pemain dari manager FC kembali Nomor punggung 6 kali ini kita nantikan Masih nomor punggung 6 pekerja saya sama dengar kandes nomor punggung 13 Di baik-baik kali Pilih pemain dari negara Ratu Legend dan kali Nomor punggung 9 cepat sekali memasuki 6 kali masih nomor punggung 9 Pekerja sama dengar kandes nomor punggung 11 Kali ini masih apa yang terjadi kali ini Terperangkap pelanggaran rupanya Pemain dari negara Ratu Legend tadi Sehingga kali ini terjadilah tendangan bebas tentunya Untuk tim kesebelasan dari Manager FC Dan nampaknya pelanggaran dilakukan di dalam kotak final Sehingga kali ini terjadilah tendangan final Untuk tim kesebelasan dari Manager FC dan kali ini cukup berbahaya Tentunya untuk tim kesebelasan dari negara Ratu Legend Kali ini lakukan serat cukup banyak Namun cukup cermat dan cukup lincah Memang menjaga kawang seratan tadi Sehingga kali ini selamatlah daerah pertahanan Daripada negara Ratu Legend Dan nampaknya peluid panjang telah berbunyi Bertanda berakhirlah sudah permainan di bawah tenter Akhir ini dengan skor masih tetap 3-0 untuk tim kesebelasan dari negara Ratu Legend Terima kasih telah menonton!